Sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga ringsek akibat tertabrak kereta di pelintasan kereta tanpa palang pintu saudara yang berada di Sidoarjo, Cewa Timur pada Senin Dinihari. Satu orang kritis dan dua orang lainnya mengalami luka berat. Laka-laka. Mobil yang ditumpangi satu keluarga ini ringsek dan terbalik saudara usai ditabrak kereta pasundan dengan tujuan Surabaya di desa Banjarwumu, Kecamatan Tarik, Sidoarjo. Peristiwa ini terjadi diduga akibat sopir yang mengantuk serta pelintasan kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu. Akibatnya saudara sang sopir bernama Kolisatur Rizak, kini tengah dalam kondisi kritis dan dua penumpang lainnya yaitu istri dan juga anaknya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Mojo Sarang, Mojo Kartu. Kakak, laka. Kakak, laka. Kakak. 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 Terima kasih.